Jutaan orang di Indonesia kerekening tabungannya tiap bulan kegerus biaya admin. Ini bikin kita yang tadinya niat nabung, malah bisa ludes uangnya. Di video ini saya akan kasih lihat kenapa ini bisa terjadi, terus saya akan share strategi gimana kita bisa menghindari uang kita habis dimakan admin. Saya bakal bikin banyak video konsep dan praktek seperti ini. Di bawah, pencet singgitiga di sini untuk lihat link dan informasi penting. Saya udah rapihin semua. Kalau mau boleh subscribe biar nggak ketinggalan video berikutnya, dan jangan lupa pencet like dan bantu share videonya biar makin banyak orang yang bisa belajar. Secara sederhana, bank itu tujuannya akan menampung dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito, lalu menyalurkannya menjadi kredit atau pinjaman. Pinjaman ini bisa ke masyarakat juga dalam bentuk KPR dan KTA atau ke perusahaan dan UKM dalam bentuk pinjaman modal. Saat dipinjamkan dalam bentuk kredit, peminjam harus bayar bunga ke bank sekitar 10-20%. Tapi, saat bank membayar bunga tabungan dan deposito ke kita nasabah, ternyata jomplang banget. Di Indonesia, rata-rata bunga tabungan hanya 0,72% dan bunga deposito rata-rata cuma 2%an. Selisihnya akan menjadi pendapatan bank. Dan selisih ini disebutnya pendapatan bunga bersih yang nantinya akan dipakai untuk mendapatkan angka NIM atau Net Interest Margin. Dan ternyata, NIM di Indonesia itu termasuk yang tertinggi di Asia. Makanya banyak investor yang berbondong-bondong beli bank di Indonesia. Karena se-menguntungkan itu. Fakta ini sangat menarik sebetulnya. Berarti di Indonesia, bank itu termasuk sangat menguntungkan. Dan selisih bunganya ternyata sangat besar. Yang mungkin didasari oleh ketidaktahuan masyarakat. Selain bunga yang terlalu rendah, ternyata biaya admin bulanan kita juga tinggi. Untuk punya kartu ATM dan untuk transfer pun ada biayanya. Jadi kalau di total-total, saat bunga yang kita terima rendah, tapi biaya admin yang kita harus bayar tinggi, disinilah kita jadinya tekor tiap bulan. Saya sempat survei penonton channel ini, yang harusnya lumayan melek finansial. Dan hasilnya cukup mengejutkan. Ternyata cuma 6% dari kita, yang dapet bunga lumayan adil di atas 4%. Sisanya di bawah itu. Berarti bayangin, orang-orang yang lumayan melek finansial aja seperti ini. Gimana jutaan orang di Indonesia, yang pastinya tidak menyadari, kalau mereka sekarang lagi gak dapet deal terbaik. Bunga yang kita dapatkan itu sering diremehkan. Padahal sebetulnya itu sangat penting. Efek compounding itu bisa mengubah hidupan finansial kita secara jangka panjang loh. Mungkin nanti saya akan bahas di video lain. Kita coba simulasikan ya, gimana kita bisa tekor, kalau kita tidak merhatiin bunga dan biaya admin ini. Misalnya, kita punya tabungan 5 juta. Ini di luar investasi kita ya, karena selain kita punya investasi, kan di tabungan kita juga pastinya ada uang signifikan untuk kebutuhan sehari-hari, dan dana darurat. Dan dana darurat aja kita disarankan punya 6-12 kali pengeluaran bulanan kita loh. Jadi bayangin aja itu udah berapa. Oke, balik ke contoh 5 juta ya. Dengan 5 juta, bunganya itu 0,72% per tahun. Berarti per bulan kita akan dapat sekitar 3.000 rupiah. Terus kita kena biaya admin 12.500, dan ada biaya kartu ATM sebesar 5.000. Jadi sebulan uang kita malah berkurang 14.500. Adil gak tuh? Jadi solusinya gimana? Kita perlu sadar kalau gak mesti harus seperti ini. Ada loh bank-bank yang masih mau kasih bunga yang adil ke nasabahnya, dan gak ngasih potongan admin macem-macem. Misalnya yang dari dulu saya pakai itu Neobank. Neobank itu aplikasi digital banking dari bank Neocommerce. Ini bank digital yang terdaftar dan diawasi OJK, jadi aman. Dulu saya udah nge-review Neobank, dan yang saya suka adalah buka rekening ini gampang banget, gak perlu ke cabang. Cari aja app-nya di App Store atau di Play Store yang ini, link-nya nanti juga saya taruh di bawah. Download terus daftar, cuman butuh KTP aja, verifikasinya langsung pake face recognition, jadi 5 menit udah selesai. Dan dia gak ada minimum saldo. Artinya kalau kita cuma punya 50.000, juga udah bisa buka. Terus gak ada biaya admin bulanan maupun biaya transfer. Jadi untuk tadi masalah beban biaya yang mengerus tabungan kita, udah bisa terselesaikan. Kedua, mengenai bunga. Jadi kalau di Neobank, rekening tabungannya namanya NeoNow, dan ini bunganya 6%. Yang artinya udah 8 kali lipat dari 0,72%-nya rata-rata bank di Indonesia. Terus ada juga depositonya yang namanya NIOWOW. Bunga per tahunnya bisa sampe 8%. Itu udah 2 kali lipat dari rata-rata bunga deposito di Indonesia. Di NIOWOW itu kita 200 ribu aja udah bisa buka deposito. Sedangkan di bank lain, itu biasanya harus 10 juta loh. Fitur lain yang unik adalah ada deposito 7 hari atau seminggu. Jadi kalau misalnya kita pake deposito untuk si pendana darurat, kita jadi lebih fleksibel kalau sewaktu-waktu uangnya mau dipake. Semuanya dilakukan lewat app HP. Misalnya, kalau buka deposito, tinggal ke halaman NIOWOW, pilih mau berapa lama, lalu masukin nominalnya. Kita juga bisa pilih mau depositonya otomatis diperpanjang atau tidak. Bisa pilih perpanjang dengan modal dan bunga, perpanjang dengan modalnya aja, atau tidak otomatis perpanjang. Dan udah, kita udah berhasil buka deposito. Nanti saat jatuh tempo, uangnya langsung balik ke rekening tabungan kita bersama dengan bunganya. Jadi dengan biaya admin yang gratis, serta bunga tabungan dan deposito yang tinggi, ini bisa jadi solusi buat semua orang. Uang kita nggak akan tergerus habis, tapi malah akan tambah tiap bulan. Kalau buat saya, strategi yang dipakai seperti ini. Pastinya mau nggak mau, kita akan tetap punya rekening di bank tradisional. Karena biasa ini udah nggak bisa dihindari. Misalnya, kita butuh untuk rekening gaji yang diatur oleh kantor dan lain-lain. Tapi, kita harus lengkapin dengan punya rekening di bank digital yang bunganya tinggi dan nggak ada biaya ini itu. Jadi kalau kita buka di Neobank, kita tiap bulan bisa transfer seluruh saldo kita ke rekening Neonow yang bunganya 6%. Dengan saldo 5 juta aja, kita udah dapet bunga sekitar 25 ribu. Yang berarti udah bisa nutup semua biaya admin bulanan dan biaya transfer bank tradisional kita. Untuk semua transaksi sehari-hari, top-up e-wallet, dan transfer-transfer, bisa kita lakukan pakai Neonow yang bebas biaya. Terus, untuk dana darurat kita, bisa kita masukin ke Neowow yang bunganya 8%. Di sini, dana darurat kita juga akan berkembang dan malah akan terlindungi dari inflasi karena bunganya di atas inflasi Indonesia. Berarti uang kita malah akan bertambah. Jadi buat semua kita-kita yang tadinya nggak tahu atau baru sadar, buruan download Neobank untuk dapetin gratis biaya admin dan bunga yang adil. Semua link-nya saya taruh di bawah. Thank you.